Halo Halo apa-apa guys balik lagi sama gue Dharma disini di kizarreproject Oke teman-teman hari ini kita bakal review akun viewers ya namanya itu adalah Mario dan yaitu servernya adalah server 8 sama kayak server gua ya teman-teman ya Oke disini kita akan ngebahas susunan line-up dia dan meta yang dia mainin bersama-sama teman-teman Oke kita lanjut pertama untuk metanya dia bermain metapetir ya teman-teman yang metapetir itu aku bang metapetir itu fokus ke killer Bia jadi untuk supportnya dia memakai Kakashi dan stunnernya dia pakai Sasori yang menurut gue meta yang cukup bagus juga terus kemudian dia pakai Conan untuk killer hidan untuk tanker tadi sini tuh yang bisa digontak ganti menurut gue adalah Itachi nya ya teman-teman ya Itachi nya itu enggak enggak gimana ya maksudnya enggak sinkron gitu sama killer B teman-teman beda kayak kalau kalian mainin dry ya kalian bisa pakai Itachi untuk menjadi sub DPS lainnya teman-teman menurut gue kalau main killer B daripada memaksimalkan Itachi ya teman-teman ya mendingan kita pakai temari untuk buff critical damage ya ataupun nih hero-hero tipe lainnya ya yang menurut gue agak bagus lah gitu loh di taruh di susunan light up ini untuk membantu killer B nya ini biar semakin sakit gitu loh teman-teman konecchio ini tergantung stun dan zo ya ini bisa digontak ganti lah intinya ya si Itachi ini teman-teman bisa digontak ganti kalau misalnya mau diganti sama sama apa yang paling bagus sama apa ya mungkin Kakuzu untuk ngetanker ya teman-temannya Kakuzu ini bagus untuk tanker ataupun juga ini buat tanker kalau yang dia punya itu rata-rata DPS ya teman-temannya ya temari juga bagus untuk itu critical cuman di sini tuh enggak enaknya teman-teman ya kalau kita misalnya mau gugut gunta ganti dan up effortnya itu enggak riset asli jadinya effort kita bakal kebong Oh ini nggak dinaikin effortnya coy kalau nggak dinaikin sih menurut gua diganti aja ya Itachi nya ya menurut gue Itachi lebih bagus diganti sama temari soalnya memang dia ada buff criticalnya gitu loh saya masih bintang empat ya teman-teman Itachi itu Itachi dia bintang 6 ya udahlah pakai Itachi aja dulu nggak masalah ya cuman menurut gua sih Itachi ini bisa digonta ganti ya teman-teman ya terus kita coba cek aja untuk isi tasnya ya bersama-sama teman-teman dia nabung banget diamond ada 31k tandanya dia pengen banget dapetin Ninja SS ya nantinya ya mungkin dia mau mengambil Ninja SS elemen air atau elemen petir ya teman-teman menurut gue sih Ninja SS eh sorry Ninja SS ya Sasuke si Sasuke Susano bagus ya teman-teman teman-teman apalagi dia elemennya Thunder dia akan bermain elemen Thunder ya kalau enggak ya ini si Tobirama teman-teman menurut gua kalau di game ini tuh kesesuaian hero ya sangat berpengaruh sih teman-teman jadi kalau kalian main elemen petir saat kusaranin ambil Sasuke Susano ya nanti tunggu Sasuke Susano kalian ambil ini dan itu cocok banget untuk line up dia sekarang teman-teman Oke langsung aja kita kita coba cek aja di arena ya kita cek di arena kita coba ngalahin siapa nya berapa sih sorry kali ngerik hortan gue coy yang punya 18,5 kita coba aja ngelawan ARZ dan CP nya beda tipis ya teman-teman ini juga bagus banget untuk menahan teman-teman soalnya dia itu bisa imun selama satu ronde teman-teman ketika darinya sekarang dan gak kasih ini buff chakra jadi eh tim kita itu untuk ultimate nya akan jadi lebih cepat teman-teman jadi bener-bener kalau kalian bermain ini Kakas ini menurut gua adalah ninja yang paling fleksibel ya temen-temennya jadi dia bisa ditaruh di light up manapun oke rasenggan dari jiraya ditahankan sama si itu sama si hidan teman-teman di stone aja sama Sasori di ultimate sama killer B Widuh langsung rata killer B kuat banget anjay gila ini dia hyperkiller killer B teman-teman ternyata hyperkiller B kuat banget ya dia nggak hyperkiller B memang kalau udah delete udah di middle game gini ya teman-teman ya kita memang fokus ke satu hero andalan kita sih kalau gue akan fokusnya ke Gai sedangkan dia itu fokusnya ke killer B dan ternyata killer B itu ninja yang cukup kuat ya teman-teman ya ini nama gua nggak ada kah gua ke server 8 ya teman-temannya coba kok kita cari dulu ranking gue mana coy kok enggak ada ya beda server kok gugumen di server berapa sih singkat gugumen di server 8 teman-teman oke tapi dari susunan line upnya dia kuat banget dengan mengkuatkan killer B sampai maksimal teman-teman jadinya bener-bener mantep banget kalau kalian mau tiroline up dia boleh-boleh aja teman-teman dengan menghyperkan killer B dengan memaksimalkan semua equipment semua item tuh ke killer B semua teman-teman ini dia fokus taijutsu sama speed bagus breakdown effort Oke ini tinggal dimaksimalkan ini bisa loh dapat di naikin ya berbantu dia naikin tadi mau memaksimalkan ini ya kayaknya sih ini pegusan di sini ya teman-teman maksimal ini Oke teman-teman mungkin sekian aja dulu untuk konten review kita kali ini kalau kalian mau di review juga akunnya bisa di DM di Instagram kalian mau main review akun game apa dan dimana mungkin sekian aja dulu untuk konten kali ini jangan lupa di like dan di subscribe ya teman-teman dan see you di next video goodbye